Info kondisi Mantap Dari situnya saya pergi Ini Bumpernya Nubruk ya mas ya Ini habis nubruk ya Nubruk toro toar Nubruk toro toar Itu meleleh gini mas Ya kena solar jadi Kenyal dia Ini gua aku tak mau Kalau gak sacet itu terus gimana mas Kan demblok kayak gitu Jadi batu Atos Ngerapiinnya lagi gimana Gosok ya dan itu pasti kesel Pasti banget Pasti tangannya ini liat mas Anggaya tukang gosok Tangannya sampe berhotot kayak gitu Kita gak perlu ngegym cukup jadi tukang cat dan tukang gosok Kita sudah seperti ade rai Tidak 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 Kontra Tidak info kondisi gimana ini pempernya ini habis nubruk ya nubruk terotoar kenapa itu mas mobilnya km rendah tapi hancur jadi ini kondisi chatnya rata-rata ini tapi untung nanti kita repair pemper depannya banyak sih apa aja yang di repair nanti simak terus sampai tuntas ini pengecekan kayak gini gunanya untuk mencari kesalahan mas ya maksudnya biar kita gak disalahkan sekarang mau kita review dulu untuk bagian eksteriornya joko parah di cut mesinnya terdapat banyak jamur-jamur sama ini goresan-goresan apa ini ya seperti cakaran-cakaran kucing nanti kita usahakan untuk dibersihkan tuh jamur-jamurnya sangat merata-merata disana juga ini bagian pampernya cat pada bagian pampernya ini udah agak rata-rata sama untung nanti kita repair juga makanya ya lumayan habis nabrak trotolar kondisinya seperti ini jadi ini kesodok ngadok trotolar sehingga ininya mangap akhirnya terus untuk kacanya cukup banyak jamur jadi jamur-jamur pada kaca kalau gak kelihatan disini dan kondisi setnya juga lumayan berjamur dan garit-garit sehingga nampak lebih kusam sekarang kita mau di interiornya di interiornya ya lumayan parah ini karpet-karpetnya dilepasin sudan sama orang-orangnya loh ini ada koda cadangannya di dalam ternyata untuk joknya ini back lid ya ini udah ada back lidnya jadi ter-cover dengan baik dan untuk bagian dalamnya kayaknya cukup bersih tapi bagian covernya kotor kotor untuk plafonnya sekarang kita inspeksi seperti inilah ini noda-noda apa ini kotoran tangan diserbetkan kesini ya seperti itu ini pengerjaannya apa dengan kondisi yang seperti ini simak terus sampai tuntas oke kali ini kita lanjutkan proyek inopa ribbon ya mas ya sudah ngapain sampeyan lepas konsul ini untuk jok-joknya udah kita lepaskan semuanya kok kok baunya solar ya mas ini habis ketumpahan solar ini proyeknya jok-joknya nova kali ini untuk interiurnya bau wasabi ini terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati jadi seperti inilah kondisi interior lantai dasar dari si ribbon ini ini solar solar yang tumpah ini sampai mengenai pergam-pergamnya ini gak tahu nanti gimana cara kita membesinya nanti tergantung maintainernya gimana oke kita simak aja bagaimana kelanjutannya kenapa ini mas enggak empuk dong itu apa ini yang empuknya peregam bawaan mobil ini peregam ini mas peregam mas ini ini seperti automatik milik kita itu meleleh gini mas iya kena solar jadi kenyal dia jadi kenyal jadi kalau punya anda enggak kenyal harus pakai solar rendam solar rendam solar biar kenyal kenyal tanganmu mari coba isor 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 ganti celana cepatnya loh bedeng isor eh enggak ada deh yang mana ini dilema ini mau yang mana dulu kita turunin atau plafon tapi kondisi tangan kita tadi udah pada kotor kena ini atau bawah dulu plafonnya carry tapi nanti kalau ini udah kita lepaskan semua beredamnya kakinya terkena solar yaudah tapi kita putuskan dulu ini gimana pencopotannya mulai dari mana dulu selamat menikmati selamat menikmati parah 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 solar nya mas ya ini kita spray dulu wah itu dia kita spray dulu sebelum kita rendam biar paling tidak si solar-solarnya itu sedikit berkurang sedikit berkurang masih sedikit berkurang tapi untuk aromanya ini sangat mandu jadi kita upayakan dulu menggunakan sprayer dengan tekanan yang tinggi ini sekitar 100 bar 100 sampai 120 ya 100 lah ya untuk ini mengekstrak kocoran-kocoran sampai noda solar ini solarnya solarnya itu yang ada di dalam serat-serat karpet paling dasar jadi ini nanti sebelum kita pump apa itu pump di rendam dengan air khusus nanti kita spill obat saksi kita yang penting ini kita spray dulu merata hingga di solar-solarnya lumayan keluar semua ini adalah karpet bagian baliknya ini woyuh nyemet sekali ini pliket pliket-pliket solar udah ada apa ya namanya kayak udah mulai memuai gitu jadi yang awalnya terbuat dari bahan yang keras berplastik-plastik kayak gini itu bisa sampai kayak gini memet banget bapaknya aromanya itu tangan saya sampai menghitam kelihatan proses ekstraksi yang sangat memakan waktu sampai rusak itu nah ini pergam-pergamnya yang nempel di karpet paling dasar itu mulai memet udah memang waktunya padahal ini mobil baru woy apa ini nah ini minyak-minyak dari solar-nya kita paksa turun tauh solar-nya sangat-sangat air dari sprayer ini ketika nyifrat di mata itu langsung pedes pedes seakan-akan disiram solar ini ini karpetnya sampai memberi efek daun talas ini efek hidrophobic untuk karpet karpetnya karpetnya koting-nya nih dikoting menggunakan apa jadi cara untuk coating si karpet dasar itu kita harus ngesoi solar solar protection jadi tips untuk efek hidrophobic pada karpet dasar kita gunakan produk khusus dari Pertamina menggunakan solar ataupun deck slide ini adalah azab para penimbun solar ini kita ke sprayer bolak-balik karena yang paling terdampak itu bagian bawah itu terendam solar berlama-lama berjalan bulan jadi makanya kalau disini sampai nyumet kayak gitu habis itu nanti baliknya juga di sprayer buat ekstrasi serat-seratnya dari krenosnya solar anjay terdampak kemudian apung jadi ya boleh-boleh masih belum tuntas masih bersama mas Ajeng ini kali ini seperti inilah kondisi dari Sikartas dasarnya ini seperti solar yang menyaduk-kaduk dan bercampur debu-debu dan sih masih semprot kayak gini parah 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 sampai lantainya terkontaminasi solar-solar ini selamat menikmati dilari yurus efek dari solar seperti inilah kondisi dari lantai sekarang lunyu licin ini lantainya jadi mempunyai efek hidropobik juga sekarang si tarpetnya ini kita taruh ke baskom bat yang besar habis itu nanti kita kasih cairan khusus yang sekarang masih dirahasiakan tapi habis ini mau kita bongkar resep rahasia kita eh konangan kita kucuri air dulu sampai air pun tidak diterima sama si karpet ini sombong sekali eh obatnya konangan setelah penuh baru kita kasihkan obat sakti ini dia sensor dulu sensor dulu obatnya sensor dulu kita gunakan sun light ini obat sakti kita yang sangat ampuh jadi ini nanti kita rendam semalaman tidak langsung kita angkat jadi biar luluh dulu si solarnya dari karpet dasar ini menuju hari kedua pada pembersihan karpet dasar masih belum bisa hilang masih kita upayakan menggunakan bahan-bahan kimia ini eh jangan sampai dilihat yang pastinya tetap aman untuk permukaan karpet dasarnya coba kita gosok-gosok dulu untuk memasukkan kairan kimia tadi ke serat-seratnya ini sebelumnya apa namanya sabunnya itu gak mau meresap tapi sudah lumayan lumayan mumet maksudnya nanti kalau ini berhasil nanti bisa kita share ilmunya oke kita itu humble orangnya itu di bawah solarnya lagi di ekstrak kita butuh bantuan kawan kita please seruji ini padahal kemarin juga direntek semalaman tapi tetap solarnya nanti satu durigen selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Coba menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton